Halo Tribuners dan Sobat Warta Kota, senang banget aku Karina bisa nemenin kalian di Warta Property. Nah, kali ini aku lagi berada di perumahan yang dibangun langsung oleh PT Sultan Multikarya. Setelah berhasil dengan proyek pertamanya, kini PT Sultan Multikarya hadir kembali dengan proyek keduanya yang disebut Bukit Sultan. Bukit Sultan ini berada tepat di Jalan Kapten Dasuki Bakri, Desa Cimayang, Kecamatan Pajimahan, Kabupaten Bogor. Nah, yang pasti aku nggak sendirian nih, kita ngobrol langsung sama Ibu Mila selaku Sales Manager dari Bukit Sultan itu sendiri. Hai Ibu Mila, selamat siang. Siang, menjelang sore ya. Nah, Tribuners dan Sobat Warta Kota, kayak yang aku bilang tadi, aku nggak sendirian. Sekarang aku lagi sama Ibu Mila, selaku Sales Manager dari Bukit Sultan. Kita ngobrol-ngobrol sedikit dong, Ibu Mila. Oke. Nah, Ibu Mila, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kan tadi aku udah sempat cerita juga kalau misalnya PT Sultan Multikarya udah berhasil di proyek pertama dan sekarang lagi mau pengembangan. Pengembangan kita di proyek kedua. Nah, bisa diceritain nggak sih Bukit Sultan tuh sebenarnya apa sih, Ibu? Bukit Sultan itu dia pengembangan dari proyek kita yang pertama ini, proyek Kampung Sultan. Kampung Sultan. Nah, proyek Kampung Sultan ini, ini kita perusahaan mandiri ya. Perusahaan anak desa gitu kan, perusahaan daerah pemiliknya, jadi ini memang benar-benar perusahaan lokal dan makanya kita untuk kayak spesifikasi bangunan, itu memang benar-benar mengutamakan kualitas. Jadi walaupun rumah subsidi, tapi untuk ketahanan bangunannya itu kita bisa compare dengan perumahan subsidi lain, seperti fondasi, dinding, dan keramik, itu juga kita beda dari perumahan subsidi yang ada. Dan atas animo masyarakat di Kampung Sultan pertama ini, karena kemarin ini kan sudah sold ya, itu cuma dalam 2-3 bulan sold. Dan kita buat lagi, ini Bukit Sultan, dengan 2 kali lipat jumlah unit yang ada, dan untuk spesifikasi bangunannya juga kita lebih belajar dari sini kan, dari perumahan Kampung Sultan ini, kita jadi berkaca nih. Seperti tembok, kalau tembok kemarin memang dobel dinding, hebel, fondasi pun juga cakar ayam, ya kan, terus di volume cakar ayam ini volume 60, dan kemarin itu untuk kusen itu hanya depan aluminium. Nah, untuk di Bukit Sultan ini nanti kita full aluminium, luar, dalam, jendela, dan kusen pintu itu semua aluminium, untuk keramik juga kita 40x40, standar keramiknya itu 30x30, ya kan, dan untuk plafon itu, kalau di Kampung Sultan itu kita masih GRC, Nah, untuk di Bukit Sultan itu nanti kita pakai gifsum, dan rangkanya hollow, gitu. Nah, untuk ini, saya boleh, ke sini ya mas ya, untuk kamar mandi, untuk di awal kita di sini, untuk di Kampung Sultan, kamar mandi di sini, nah, karena ini, kalau kamar mandi kita taruh sini, ruang tamu otomatis sempit, nah, jadi kita pindah ke belakang. Dan belakang ini kita tembok setengah badan. Jadi, nanti kalau sudah serah terima kunci, konsumen itu, untuk renovasinya itu tidak memerlukan biaya yang lebih banyak lagi, gitu kan, bisa meminimize budget lah, gitu. Tapi bisa dibilang berarti itu upgrade ya dari bahan-bahan bangunannya, gitu ya? Kita nggak pakai besi 10 loh, jadi, standar rumah subsidi itu kan biasanya pakai besi-besi banci, kan, besi-besi yang ini ya, kita pakai besi full 10, jadi ketahanan kekuatan bangunannya juga, kita boleh compare dibandingkan seluruh rumah subsidi yang ada. Lebih patent gitu ya, Bu, ya? Semoga, bukan semoga sih, yakin ya? Yakin, yakin sih kalau dari piningnya ya, dari bahan-bahannya. Betul, 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 betul. Nah, sepak terjangnya sendiri itu dari proyek 1 ke 2, itu gimana sih, Bu, jedanya, gitu? Kita langsung, langsung, langsung. Jadi, kemarin setelah terima kunci, sold semua kan, di Januari, di awal Januari itu, di tanggal 7 Januari 2023. Setelah itu, langsung kita pembebasan di Bukit Sultan, pembebasan, terus untuk legalitas semua, setelah running, kita pasarkan sekarang. Oh, jadi langsung. Cepat ya? Ya, karena aningmu masyarakat memang, memang. Makanya sampai unitnya tadi dibanyakin, saking antusiasnya juga besar. Nah, kan aku pernah denger nih, Bu, dari komennya Ibu Sri Mulyani, katanya, kalau anak milenial tuh, gak akan ada yang punya rumah, atau kayak kesusahan lah, punya rumah. Nah, dari Ibu Mila sendiri, ada gak sih tips-tips nih, untuk gimana sih cara beli rumah, dan gimana biar kita tuh mempersiapkan masa depan, terutama untuk anak milenial ya, yang untuk di masa depan tuh, lu harus punya rumah sebenarnya. Iya, itu harus. Jadi, saya, terutama saya nih ya, anak saya juga usia udah 21, sudah lebih dari 21, 22, jadi sudah masuk kategori usia yang produktif, ya kan, minimal usia 21. Kebetulan, memang anak saya sekarang masih kuliah, nah, tahun depan mungkin dia sudah mulai produktif kerja, saya juga menyarankan untuk ambil rumah sedari dini. Kenapa? Karena di usia muda itu, pertama mereka belum banyak kebutuhan, kedua juga mereka itu lebih konsumtif, konsumtif dalam hal nongkrong, nongki-nongki, kayak hangout, pokoknya pengeluaran yang tidak semestinya dikeluarkan banyak, ya kan, kaum-kaum milenial ini, mereka, daripada harus. Dan sebenarnya mungkin gini, bisa kali kalau misalnya di plotin, ini untuk nongkrong, ini untuk rumah, itu tuh bisa sebenarnya. Bisa, jadi gini, mereka misalnya gaji UMR, ya kan, gaji UMR, sekarang mereka sekali nongkrong, terus seminggu 200 ribu, 200-300 sebulan, berapa, itu dibisa buat biar cicilan. Nah, tuh, ya kan, sekarang nanti mereka akan nyesel kalau udah punya anak, kemarin gue manfaatnya nongkrong-nongkrong apa ya, gitu kan, bener gak? Bener, bener, bener. Terus kalau nanti udah nikah pasti akan kerasa, udah punya anak, ya, kemarin tetap gue gak ngambil rumah ya, pengeluaran gue belum banyak, kebutuhan belum ada, sekarang udah punya anak udah kerasa kan, harus beli susu anak, harus beli pantas. Iya, gak mikirin lagi soal rumah harusnya kan. Betul, tinggal bayar cicilan, gitu kan, udah gak perlu mikirin DP, udah gak perlu ngerenove, gitu kan, udah tinggal tempatin. Setuju sih, iya, setuju, setuju. Iya, terus kayak sekarang ngontrak, ngontrak ya sebulan minimal 1 juta, iya, kan, dengan disini kan cicilan cuma 1 juta. Cicilan juga 1 jutaan, iya, ngontrak bukan punya rumah sendiri. Betul, disini kan lama-lama bisa kita miliki, kalau ngontrak kan kayak rumahnya bocor atau apa, sayang, kita renov rumah orang. Ini kan rumah sendiri bisa. Betul, dan sebenarnya invest sih, karena kan yaudah pasti harganya. Betul, yang GOP terus naik, betul, betul, betul. Masa datang, dia kalau misalnya mau butuh jual, udah untung, ya kan. Betul, betul. Iya sih, itu setuju. Nah, yang penting nih, kalau misalnya kita mau beli sesuatu, itu pastikan kalau misalnya ada promo. Nah, itu kan jadi daya tarik ya, kalau misalnya promo. Nah, kalau dari Bukit Sultan sendiri ada promo khusus gak nih? Oke, kita ada promo untuk DP ya, jadi kita coba booking fee, 1 juta. Oh, 1 juta aja? Ya, booking fee 1 juta, gak perlu bayar apa-apa dulu, ya kan. Nanti setelah ACC baru ada namanya biaya proses, itu mungkin termasuk ke peningkatan mutu, seperti yang tadi kamar mandi kita pindahin ke belakang, belakang kita tembok setengah badan, itu cuma 7,5, udah gitu loh, udah all in. Jadi, 1 juta booking fee untuk biaya prosesnya 7,5 free day pay, gitu. Free day pay? Iya, cuma 7,5 itu aja, yang kita bayar pas ACC loh, bayarnya bukan di depan. Itu sih kalau sama biaya nongkrong mah, masih masuk tuh ya. Iya, kan cicilannya cuma 1 juta, kalau untuk usia-usia 20 tahun, mungkin di asesinya sama bank itu kan mungkin di 20 tahun. Rensi cuma 1 juta awal, gak sampai 1,1, 1 juta 50 ribu, gitu loh. Itu sih, itu tuh penting harus dipikirin. Nah, terakhir nih Ibu Mila, kalau misalnya ada Tribuners atau Sobat Warta Kota yang tertarik nih, mau beli, bisa kontak ke siapa nih Ibu? Kontak aja ke nomor saya di 0856-922-4446. Langsung ke Ibu Mila ya? Saya dengan Mila, iya. Iya, langsung bisa, pokoknya mau tanya lebih detailnya, promo-promonya bisa ke Ibu Mila. Nah, kayak gitu Tribuners dan Sobat Warta Kota. Semoga yang tadinya belum kepikiran ya, pas denger, lihat Ibu Mila, oh ya penting juga nih kayak punya rumah nih, biar gak tinggal di rumah mertua mungkin nanti. Betul, di rumah mertua. Terus, yang saya alami nih, rata-rata yang usia udah 45, 46, 44, mereka baru kepikiran punya rumah, usia udah menjelang. Susah untuk cicilan ya. Masa produktifnya habis, udah cicilan tuh bengkak, mungkin juga bisa di reject karena usia gitu loh. Jadi, mereka nyesel kan usia mudanya, kenapa enggak? Iya, benar-benar. Nah, sekarang mumpung ada kesempatan, ayo gitu. Nih, sudah terjamin lagi karena sampai bikin beberapa unit, yang pertama juga, proyek pertama sold out ya kan. Nanti kalau untuk mau nanya lebih detailnya, tadi kontak langsung ke Ibu Mila. Nah, kalau gitu, sekian dulu video untuk kali ini di Warta Property. Dengan aku Karina dan Ibu Mila, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye!